Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Mimi di channel Mimi Siti Rahmi nah teman-teman sebelumnya saya mohon maaf karena udah lebih kurang 2 bulan ya gak upload video baru karena memang kebetulan sebulan terakhir itu saya kena covid ya jadi memang fokus penyembuhan dan memang susah sekali buat bikin video karena saya batuk keras ya teman-teman nah jadi di video kali ini saya bakal cerita ya pengalaman saya selama covid kemudian juga berpengaruh ternyata ke asam lambung ya teman-teman nah kemudian saya bakal bahas juga gimana beda beda gejala demam biasa sama covid yang mudah-mudahan bisa jadi info buat teman-teman nah tapi sebelumnya saya mohon bantuannya untuk selalu support channel saya dengan cara tekan subscribe dan nyalakan loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari saya dan mudah-mudahan karena memang udah 2 bulan ya gak ada bikin video mudah-mudahan masih ada yang setia buat nonton dan saya ingatkan lagi ya kalau misalnya nemu video salah satu video dari saya dan mungkin memang teman-teman lagi butuh informasi tentang asam lambung ya itu sebaiknya teman-teman buka channelnya channelnya kalau memang butuh kalau memang cocok dengan apa yang saya sampaikan ya itu buka channel saya nonton secara berurut dan lengkap supaya apa supaya teman-teman tidak gagal pemahaman ya karena memang ibaratnya teman-teman kalau memang pengen sembuh ya kita ke dokter kalau dokter ngasih obat untuk minum 3 kali sehari kita cuma minum 1 kali sehari itu pasti tidak efektif ya nah karena setengah-setengah ya teman-teman jadi memang kita untuk sembuh itu harus teratur harus disiplin jadi harus tahu informasinya juga lengkap ya supaya tidak gagal paham ya teman-teman kemudian kalau ada masih banyak sekali saya temukan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya jawabannya sudah ada di video-video saya sebelumnya ya teman-teman jadi kalau saya jawab di komentar itu panjang ya takutnya nanti juga gagal paham kalau lewat komentar ya saya sih mau-mau aja balas ya teman-teman tapi kalau sudah saya jelaskan sebelumnya itu saya tidak bakal balas karena bisa teman-teman tonton di video sebelumnya nah kemudian ada lagi nih teman-teman yang nonton video kemudian komen katanya tidak ada solusi gitu ya saya tidak tahu solusi yang dia harapkan itu seperti apa untuk proses penyembuhan asam lambung saya mungkin gini ya saya ngerti orang-orang yang seperti itu karena saya pernah mengalami seperti itu solusi yang diinginkan itu gini misalnya dia lagi asam lambung terus mungkin saya bakal bilang ini obatnya 1-3 hari itu bisa sembuh mungkin seperti itu ya tapi jangan berharap bisa seperti itu ya kalau teman-teman sudah asam lambung yang seperti saya itu seperti banyak orang rasakan yang nonton video asam lambung ya untuk asam lambung itu sembuhnya tidak instan ya teman-teman ya jadi butuh pemahaman jadi buat yang komen itu berarti belum mengerti tentang si asam lambung ya teman-teman nah kalau misalnya teman-teman nonton video-video tentang asam lambung yang lain itu sebenarnya isinya sama purchase ya cuma penyampaiannya cara penyampaiannya aja yang beda-beda isinya sebenarnya sama solusinya yang diberikan pun sama ya jadi mungkin kalau ada yang belum sembuh berarti memang belum diberi hidayah oleh Tuhan untuk memahami suatu video ya gimana sebenarnya maksud video itu gitu jadi belum terbuka hatinya ya untuk sembuh itu gimana caranya belum mengerti ya yang gimana yang 3P itu belum mengerti mudah-mudahan suatu saat ngerti ya gimana karena saya itu saya sudah ngerti sih maksud-maksud komen-komen seperti itu ya dan mudah-mudahan yang nonton ini orangnya cerdas-cerdas ya teman-teman bisa langsung paham apa yang harus dilakukan ya gimana harus bersabarnya orang asam lambung ini untuk sembuh ya karena memang tidak instannya nggak main 1-3 hari minum obat langsung sembuh nggak kayak gitu ya jadi kita kembali ke topik ya jadi saya bakal sharing tentang covid kemudian saya juga asam lambung saya juga kambuh saat covid ya jadi ternyata teman-teman yang sering saya dengar itu katanya kalau kita kena covid itu kalau kita punya penyakit bawaan itu bakal kambuh penyakitnya ternyata yang saya alami itu betul ya teman-teman tapi nggak tahu kalau yang lain gimana ya tapi kalau saya dengar-dengar info tentang covid kayak gitu ya yang tahu petis pasti dokter kalau saya kan cuma berbagi yang saya rasakan kemudian yang info-info yang saya dapat ya teman-teman nah jadi saya cerita ya awalnya itu saya kan hari kamis semalam saya tuh mulai kena gejala kayak asam lambung ya jadi saya kan asam lambung itu kan kayak nggak seimbang gitu ya walaupun sedang tidur itu susah kayak bergoyang gempa gitu ya kemudian pusing langsung dia minum madu padahal udah minum madu yang banyak tapi belum ada perubahan nah besoknya itu langsung demam ya demam tinggi nggak biasa biasanya saya demam kayak gitu ya teman-teman sampai nyeri sendi kemudian ngilu-ngilu di badan nggak bisa tidur sakit kepala berat nah ternyata itu salah satunya ya teman-teman jadi ciri-ciri covid itu salah satu demam sama batuk nyeri sendi ya itu yang umum ya teman-teman nah tapi saya belum belum percaya ya teman-teman kalau nggak mungkin covid karena saya memang tipenya nggak keluar rumah juga gitu sering di rumah gitu nggak tau kenanya di mana ya jadi malam dua hari itu demam tinggi sampai nangis-nangis sakit kepala nggak bisa tidur karena nyeri ya nyeri sendi itu yang bikin nggak bisa tidur kemudian pusing ya teman-teman nah saya coba kalau mungkin ada yang mengalami nyeri sendi mungkin bisa dicoba yang sama yang saya rasakan waktu itu nggak bisa tidur ya karena ngilu-ngilu terus saya isi air panas ke botol aqua ya teman-teman kemudian saya saya urut di badan di telapak kaki saya taruh gitu nah itu alhamdulillah sangat membantu sekali mungkin kalau teman-teman tiba-tiba mengalami bisa coba ya caranya untuk mengurangi nyeri sendi itu ya ngilu-ngilu sampai ke tulang ya hampir sama sih gejalanya dengan asam lambung ya asam lambung juga kayak gitu kalau saya mengalami ya juga sampai ngilu-ngilu ke tulang tapi pindah-pindah kalau si asam lambung kalau covid itu rata-rata saya ngerasain semua seluruhnya dari tangan kaki kalau waktu asam lambung itu pindah-pindah kadang di kaki nyerinya kadang di tangan kadang di leher kayak gitu ya kemudian sampai hari minggu itu saya demam nah demam masih belum rasa covid nah hari seninnya langsung hilang indera penciuman dan indera perasa yang sering dibilang orang yang anosmia ya bahasa covidnya ya teman-teman kemudian agus ya parusmia parusmia itu mulai bau-bau gosong kayak bau busuk gitu saya merasakan kayak gitu nah kebetulan suami juga kena ya teman-teman tapi suami saya lebih lebih ringan si gejalanya daripada saya kalau saya batuknya lama ya teman-teman sekitar sekitar 20 hari kalau suami itu sebentar kemudian pusing dari demam juga lebih sebentar dia cuma sehari pusing sehari demam sehari tapi indera penciuman ya penciuman sampai sekarang belum kembali 100% ya kalau saya udah 100% tinggal batuk sedikit ya teman-teman jadi emang beda-beda ya teman-teman dan kebetulan kakak suami saya juga kena itu seminggu udah sembuh udah negatif jadi memang mungkin tergantung kondisi badan kita ya daya tahan tubuh kita untuk melawan virus itu kalau saya memang sedikit lamanya karena memang batuk ya dan katanya kalau saya dengar ya dari tiktok itu dokter cerita bilang kalau kita masih batuk masih demam itu memang berpotensi masih berpotensi untuk menular kan ke orang lain masih infeksinya masih aktif jadi sebaiknya teman-teman isoman kalau sudah terasa gejala-gejala seperti itu sebaiknya jangan keluar ya karena itu salah satu cara kita untuk mencegah penyebaran kemudian menjaga diri kita dan orang sekitar ya teman-teman dan kebanyakan orang itu yang kurang sadar ketika dia tahu dia covid dia tetap keluyuran karena memang mungkin bagi badan mereka gak apa-apa gak ada gejala yang berat jadi tetap keluyuran sebaiknya kita jangan seperti itu kalau masih seperti itu itu gak akan selesai-selesai covid ini ya teman-teman dan memang pengaruh covid ini banyak sekali kejadian-kejadian yang bikin prihatin bahkan sekarang sampai PPKM ya teman-teman itu banyak sekali pedagang-pedagang yang bahkan baru mulai jualan itu sudah dikena razia didenda dan segala macam ya jadi kita harus sadar diri ya teman-teman kalau udah kena covid sebaiknya langsung isoman ya teman-teman nah kemudian ya teman-teman memang waktu saya covid itu memang asam lambung saya itu kan muncul ya jadi gak bisa kalau jalan itu pusing nah setelah dua minggu setelah dua minggu saya isoman kemudian coba keluar lagi nah itu mulai anxiety saya kambuh teman-teman jadi kayak dulu awal-awal kayak dulu waktu kena anxiety keluar keluar yang deket udah sesak nafas ya kemudian keluar keringat dingin gitu kemudian mulai takut ya jadi saya cemasnya gitu ya apa anxiety ini kamu ternyata alhamdulillah cuma dua hari ya itu mungkin faktor membiasakan diri lagi karena udah dua minggu lebih di rumah kemudian tidak ada tidak keluar rumah ya enggak 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 coba jalan ke pasar udah lama enggak lihat orang rame-rame ya teman-teman jadi mulai anxiety-nya kamu jadi dibiasakan lagi karena memang kan asam lambung itu anxiety- itu kan harus dilatih lagi dilatih untuk menyembuhkannya enggak boleh diikutin rasa takutnya gitu sama dengan kayak kita asam lambung kena anxiety-kan harus kita coba jalan seperti yang pernah saya jelaskan di video sebelumnya kita coba jalan dulu di pekarangan rumah kemudian berangsur-angsur ya kan cara menghilangannya kan harus seperti itu harus dilawan gitu dan alhamdulillah untung saya enggak anxiety-an kayak dulu ya memang awalnya panik ya teman-teman saya orang kenyalan panikan ya teman-teman jadi pas keluar langsung jantung berdebar-debar keringat-dingin kayak gejala anxiety nah alhamdulillah setelah covidnya hilang alhamdulillah asam lambungnya juga udah hilang udah membaik udah bisa makan makan lagi kayak biasa nah infonya teman-teman karena memang covid ini pengobatannya itu kan salah satunya itu kan banyak-banyak makan atau minum yang mengandung vitamin C ya teman-teman kayak vitasimin jeruk mangga nah buat teman-teman yang kena asam lambung itu kan pantangan sekali ya teman-teman jadi saya waktu kena covid sering makan vitamin C terus banyak makan jeruk pisang mangga dan untungnya saya kan asam lambungnya udah gak parah ya udah sembuh nah saya mikirnya kalau gimana kalau teman-teman yang masih asam lambungnya kambuh masih kambuh masih 90% sakit ya kayak saya yang parah dulu kemudian kena covid itu gak kebayang gimana cara pengobatannya ya harusnya memang cari buah-buahan yang memang aman untuk lambung yang bisa untuk nyembuhin covid karena kalau kita punya penyakit bawaan itu ya jadi kita dua kali jadinya ngobatin diri yang pertama untuk kayak saya ya saya kena asam lambung pertama saya harus ngobatin asam lambung kemudian covidnya jadi kalau misalnya obat covidnya bertentangan dengan asam lambung itu susah juga ya teman-teman nah jadi saya dikasih obat covid kebetulan teman suami juga dokter jadi itu saya gak saya minum ya takut lambung saya kambuh lagi jadi cuman minumnya vitamin C teman-teman gak terlalu banyak karena masih masih agak-agak takut kalau asam lambungnya kambuh jadi masih pilih-pilih gitu ada yang saya minum ada yang enggak jadi mungkin buat teman-teman bisa pilih alternatif misalnya kalau covid kan buah-buahnya dianjurkan banyak vitamin C kayak jeruk mangga mungkin bisa diganti lagi dengan yang aman untuk lambung ya teman-teman karena yang yang kita obatin jadinya dua ya teman-teman gak sekedar covid aja karena asam lambungnya juga naik nah kemudian dalam proses penyembuhannya tadi ya saya bilang itu beda-beda setiap orangnya ya ada yang seminggu dua minggu ada yang mungkin sampai bulanan nah kebetulan tante saya setelah saya mau sembuh dia lagi yang kena nih kebetulan dia juga asam lambung ya jadi sensasi covidnya lebih banyak ke asam lambungnya yang berat ya daripada ke covidnya jadi hilang penciuman hilang perasa itu cuman beberapa hari kemudian asam lambungnya yang lama proses sembuhnya gitu jadi bedanya lagi covid dengan demam atau flu biasa ya teman-teman yang saya rasakan kalau kita batuk itu kalau kita batuk biasa itu gampang ditularkan ya disini tapi kalau saat covid ini kayaknya dada ini terasa berat ada disini ya agak susah gitu dan waktu itu saya nonton videonya dokter tita katanya juga gitu jadi persis ya sama seperti yang saya rasakan nah teman-teman mudah-mudahan ini bisa jadi informasi buat teman-teman ya jadi yang paling utama ya jangan panik kalau tiba-tiba kena covid apalagi kita yang kena asam lambung gerda ansieti itu tingkat kepanikannya itu enggak seperti orang biasa ya sedangkan enggak kena covid aja udah ansieti apalagi kena covid jadi usahakan tenang ya teman-teman tetap makan yang bergizi ya apapun yang terjadi makan kalau saya ya asam lambung waktu itu kambuh yang dari kami sampai minggu kan asam lambungnya kambuh gitu tetap makan walaupun tetap makan kemudian seninnya enggak ada indera perasa enggak ada penciuman tetap makan jadi itu supaya supaya meningkatkan imun kita ya teman-teman untuk melawan covid gitu jadi tetap makan yang bergizi minum makan sayur buah ya kalau saya seperti itu ya teman-teman terus kalau bisa mungkin kalau ada vitamin yang aman untuk lambung minum vitamin dan itu yang paling penting jangan panik ya jalanin aja jangan mikir yang aneh-aneh ya karena saya juga sempat seperti itu ya teman-teman jadi takut kalau sampai sampai kan banyak sekali berita-berita ya yang sampai meninggal sampai pakai oksigen rumah sakit ya saya paling takut teman-temannya jadi usahakan usahakan jangan banyak mikir ya supaya cepat sembuh yang penting makan aja ya teman-teman ya jadi banyak banyak menghibur diri misalnya lagi isoman nonton yang menghibur ya pokoknya jangan terlalu banyak dipikirkan biar cepat sembuh ya jadi mungkin segitu dulu informasinya sharingnya kali ini mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman ya bisa dijadikan pengalaman saya bisa dijadikan pelajaran atau mungkin suatu waktu tiba-tiba kena covid jadi gak terlalu panik ya kalau yang lagi asam lambung kena covid ya kira-kira seperti itu jangan sampai makan yang memang gak boleh untuk lambung kita ya cari alternatif makanan yang lain vitaminnya yang aman untuk lambung ya jadi segitu dulu teman-teman mudah-mudahan bermanfaat saya ingatin lagi jangan lupa subscribe dan terima kasih buat yang udah nonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati